kemudian baiklah akhirnya kenapa digunakan kata ini sebagai contoh kecil bahwa Allah mampu membuat hari cuman kita sekalipun jasa manusia telah hancur, rumah tenang tanah menjadi turam berulang kalau Allah mampu membangkitkan penghuni gua tersebut yang telah tidur selama 300 tahun lebih maka Allah mampu untuk membangkitkan orang-orang yang sudah wafat selama ribu tahun itu gitu ya nah jadi ini ayat satu tanda bahwa hari kebangkitan adalah secara sesuatu yang sangat mudah bagi Allah sedangkan orang-orang kafir menganggap suatu hal yang mustahil ya mereka selalu berubah Allah serangan akan Allah tidak mampu untuk membangkitkan kepada manusia yang sudah menjadi turam berulang itu padahal Allah maha mampu atas segala sesuatu makanya disini Allah mampu kecil ada orang yang telah tertidur selama 300 tahun lebih yang secara memikat harusnya tidak mungkin mereka bisa bangun ya bagaimana makanan mereka ya tapi bernyata kalau Allah bergantung sangat mudah baginya sekalipun orang-orang itu tidur selama 300 tahun lebih ternyata mudah bagi Allah untuk menjadi kamar yang kembali lihat nah jadi kenapa makanya dibangunkan kembali dari tidurnya setelah 300 tahun lebih itu agar kami mengetahui manakah di antara kedua orang-orang yang lebih tepat adalah menghitung berapa nama mereka tidur dengan Allah artinya apa ada diorang yang mungkin bersekusi tentang Ashabul Kahfi ini berapa lama waktu mereka tertidur ya berapa lama Ashabul Kahfi itu tertidur maka Allah mematuhkan mereka untuk menentukan jawaban yang tepat ini adalah golongan pendapat siapa dua golongan yang berselisih pendapat pertama mengatakan perselisian tersebut maksudnya antara Ashabul Kahfi yang jumlahnya tujuh orang tadi dengan orang-orang yang ada di luar golongan mereka berselisih berapa lama mereka tertidur karena begitu terlalu begitu terlalu ya dalam kondisi yang sudah sangat berubah tidak lagi ada orang yang mereka kenal dan orang-orang yang di luar golongan dan orang-orang yang di luar golongan terkejut dengan para pemuda ini karena penampilan dan pakaian mereka adalah orang-orang yang hidup sekian zaman tahun lalu ratusan tahun sebelum nah makanya berselisih antara yang mengalami Ashabul Kahfi dengan orang-orang yang ada di luar golongan dengan orang-orang yang ada di luar golongan orang-orang yang kekinian jadi orang-orang yang tampilannya zaman lalu berarti mereka sudah berapa lama itu nah itu yang menjadi berselisih pendapat ini juga mengatakan yang berselisih adalah sesama Ashabul Kahfi itu sendiri mereka berdebat karena ketika terbangun sebagian mereka bertanya-tanya ada yang berapa lama kita yang terkidur ada yang bilang saya pernah hari ada yang bilang setengah hari ada yang bilang Allah yang lebih mengetahui berapa lama kita tidur akhirnya Allah membangkitkan mereka agar bisa lebih mengetahui siapa yang lebih tepat itu kan tentang tempo mereka tidur di dalam dua terseduk gitu ya ini adalah ini adalah ini adalah